Kita ke informasi lain, pemirsa seekor sapi yang hendak dijual, kabur dan masuk ke bak penampungan air sedalam 4 meter di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sapi akhirnya dievakuasi setelah 7 jam berkat bantuan relawan. Seekor sapi yang hendak dijual, kabur dan masuk ke dalam bak penampungan air sedalam 4 meter di Kelurahan Bulusan, Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurut pemilik sapi Wahyu, kejadian tersebut berpula saat ia bersama ayahnya akan menjual sapi ke Sleman untuk hewan kurban. Namun setelah dikeluarkan dari kandang, sapi tersebut kemudian mengamuk, lari dan masuk ke dalam bak penampungan air. Pemilik yang kebingungan dibantu warga awalnya mencoba mengevakuasi sapi menggunakan alat seadanya. Namun evakuasi gagal dilakukan. Akhirnya warga meminta bantuan BPPD setepat untuk mengevakuasi sapi. Sapi pun berhasil dievakuasi dari bak setelah 7 jam lamanya. Ini awal mula sapi belum pernah keluar dari kandang. Terus sapi saya mau pindah ke tempat. Sapi apa namanya, tidak kuat ya. Terus lari, terus lari ke arah sini, kandung air ini. Terus masuk ke sini. Usai dievakuasi, sapi tersebut diperiksakan ke dokter hewan setempat dan akan ditempatkan kembali ke kandang untuk pemulihan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya, Ainews melaporkan.